Halo, nama gue Muhammad Dhani Kumara. Saya Ardelia Tristianti Swabdi. Saya Dewi Sireni Sentosa. Karena menurut saya, dalam berinvestasi di pasar modal, bisa menambahkan pasif income buat saya. Dikarenakan retron yang didapatkan di pasar modal itu jauh lebih besar daripada di deposito, dan juga lebih liquid, dan juga instrumen investasinya jauh lebih beragam. Waktu gue daftar buka rekening di Mandi Sekuritas, itu cepat banget loh. Beda sama sekuritas-sekuritas lain. MOSS adalah platform dari Mandi Sekuritas, di mana Mandi Sekuritas itu adalah top brokerage-nya Indonesia. MOSS Learning. Jadi MOSS Learning itu kita bisa diajarkan dari sisi transaksi, cara mendaftar, hingga bagaimana kita mendapatkan untungnya. Fitur out order, karena fitur ini membuat saya tidak harus memperhatikan pergerakan saham setiap saat. Fitur favorit di MOSS Syariah adalah setiap kita transaksi saham syariah, kita transaksi saham non syariah, itu keluar notifikasi kenapa kita tidak bisa bertransaksi di instrumen ini. Seperti adanya usul Vicky yang keluar, keluarnya dalil-dalil, ada hadis yang keluar. Karena setiap perusahaan sekuritas sudah dijamin oleh OJK. Setelah saya mempelajari dan mendapatkan manfaatnya, saya semakin yakin untuk investasi di pasar modal. Karena investasi di pasar modal itu sudah menjadi kebutuhan untuk persiapan masa depan. Jadi tunggal apa lagi? Yuk kita mulai investasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sobat-teman sobat maafan sekalian. Terima kasih banyak nih, udah mau balik lagi dengan acara Know Your Company bareng saya, Meda dari Mandiri Sekuritas. Nah, di hari ini kita menunjukkan adanya sinergi BUMN karena sekarang spesial banget kita kedatangan tamu dari Bank Negara Indonesia. Selamat datang kepada Pak Yohan, Head of Investor Relation dari Bank Negara Indonesia. Selamat sore Mbak Meda, terima kasih atas undangannya ke acara Mandiri Sekuritas ini. Betul, terima kasih banyak nih Pak, udah meluangkan waktu datang ke sini di sore-sore ini ya Pak ya. Di sini teman-teman sobat-teman pasti udah bener-bener penasaran nih Pak. Karena ini pertama kalinya saya bawa bank nih Pak di acara Mandiri Sekuritas. Jadi pasti mereka juga, dan apalagi banknya bukan bank asal-asal nih. Ini bank udah jelas nih, gak kacang-kacang punya ya Pak. Ini udah bank yang bertahun-tahun hidup di Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dari teman-teman juga banyak yang udah penasaran. Karena kalau kita ngeliat nih ya Pak, saham-saham bank ini kan sebenarnya saham siklikal gitu ya. Bisa dibilang ini kan korelasinya lumayan dekat dengan perkembangan ekonomi. Makanya kalau kita ngeliat saham-saham bank itu terakhir nih pada rally. Karena kan ekonomi juga udah mulai membaik nih dengan kondisi corona yang sudah lebih dapat ditangani gitu ya. Dan dengan adanya vaksin, jadi mungkin kondisi perekonomian kan sudah mulai bangkit lagi. Nah, di sini bank negara itu menariknya karena masih atraktif banget nih. Valuasinya tuh masih murah gitu ya Pak. Dan kalau ngeliat dari market cap-nya juga gak main-main gitu. 113 T, asetnya 500-an T. Jadi, wah pastinya udah pada penasaran nih sebenarnya gimana sih ceritanya tentang bank negara. Tapi kan memang kalau tak kenal maka tak sayang nih, wayohan. Jadi mungkin bisa sendiri ceritain dulu nih Pak. Sebenarnya gimana sih sejarah napaktilas bank negara dari dulu sampai sekarang sebesar ini gitu Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih atas undangannya ke acara ini. Ini sangat berguna ya terutama buat teman-teman retail investor. Karena kan selama ini biasanya perusahaan TBK itu paling banyak kan berhubungan dengan investor institusi. Nah, dengan adanya acara ini kita lihat kita punya kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan retail investor. Kita bisa langsung diskusi. Nanti ada sesi tanya-jawab juga yang saya dengar ya. Nah, dimana nanti itu akan sangat berguna. Karena saya lihat sendiri statistik di bursa kan partisipasi dari retail investor kenceng banget ya. Benar. Bahkan lebih dari 50% saya dengar ya sekarang. Nah, jadi dari sana mungkin sesuai tadi yang Mbak Media ini ya sarankan kita coba dari sejarah BNI sekilas. Jadi mungkin teman-teman kalau BNI sendiri udah familiar. Cuma bagaimana dulu BNI itu didirikan, kita itu dimulai dari tahun 1946. Waduh. Jadi tepat setelah kemerdekaan. Gercep juga ya Pak, harus ada bank negaranya ya. Nah, kenapa timingnya dipilih tahun 1946? Karena BNI ini ditujukan sebagai bank milik bangsa Indonesia pertama pasca kolonialisme. Jadi memang ada spirit itu, bank milik Indonesia pertama. Jadi pas pertama kali didesain berdiri, kita itu didesain sebagai bank sentralnya Indonesia. Oh, oke. Jadi kita yang pertama kali mengedarkan ORI, Uang Republik Indonesia pada waktu itu. Oh, jadi ini sebenarnya originalnya dari BNI ya justru ya? Dari BNI, bank sentral pertamanya tahun 1946. Lalu sekitar 20 tahunan kemudian, sekitar tahun 1968 kalau nggak salah, 1968 berubah. Satu saja jadi BUMN, lalu bank sentralnya jadi bank Indonesia itu. Oh. Tapi dulu awalnya BNI dulu sebagai bank sentral, kita mengedarkan ORI, Uang Republik Indonesia. Oh, ini menarik nih Pak, karena kayak nggak banyak yang tahu, buat ternyata BNI itu nenek moyangnya BI ya? Betul. Oh, i see. Nah, selain itu, karena kita didesain sebagai bank milik bangsa Indonesia yang pertama, kita juga banyak ekspektasi dari pemegang saham kita, terutama dari negara, untuk BNI ini membawa nama Indonesia keluar. Jadi, 15.55, itu pertama kalinya BNI sebagai bank Indonesia, dari Indonesia, Hong Kong, lalu juga ke Tokyo, New York, London, dan seterus-terusnya. Jadi, banyak sekarang. Bisa dibilang dibandingkan dengan seluruh bank di Indonesia, saat ini BNI ini paling banyak jaringan distribusi kantor luar negerinya, di seluruh dunia. Jadi, kita sudah punya competitive advantage dari hal ini. Dan ini penting, kenapa? Karena kalau kita lihat, tren sekarang ini adalah globalisasi dan FDI, foreign direct investment. Nah, dengan adanya cabang-cabang BNI di luar negeri ini, diharapkan kita bisa memfasilitasi trade finance antar negara, ekspor-import. Perusahaan Indonesia baik yang go global, ke China, ke Vietnam, segala macam. Demikian juga dengan perusahaan luar yang memasuk Indonesia. Apalagi pemerintah lagi, giat-giatnya yang menggalakkan foreign direct investment. Mereka meluncurkan omnibus law, mereka juga membentuk sovereign wealth fund. Nah, dengan banyaknya jaringan kita di luar negeri, kita harapkan nanti bisa menangkap potensi. Juga gerakan pemerintah tentang aliran dana asing yang memasuk Indonesia ya. Betul. I see. Nah, terus tadi kan tahun 1955, kita masuk ke pasar internasional pertama. Lalu tahun 1996, kita juga menjadi bank BUMN pertama yang masuk bursa. Oh, gitu. Sebelum Asian Financial Crisis 1996. Selama Asian Financial Crisis, kita bertahan sampai sekarang. Sekarang BNI fokusnya adalah transformasi masuk ke proses digitalisasi. Karena sekarang semua trend global kan digitalisasi. Jadi kita masuk mendorong ke arah ke sana. Jadi ini sebenarnya kalau bisa diringkas ya, ini tuh bank gak cuma sekedar bank nih, Gara udah didalaku ya, ini semangat merah putih nih ya, pertamanya ke luarnya ya. Terus ekspansi pertama, hal pertama yang dilakukan itu adalah ekspansi ke luar negeri. Karena itu udah hajar, udah beres, abis itu listing, gitu kan. Abis itu listing nih, kita IPO lah, go public. Nah, dan sekarang next step-nya, the new world-nya adalah digitalisasi, gitu ya. Betul sekali. I see. Terus, karena udah mulai tahun nih, ternyata kan bank negara kayak gini. Nah, sebenarnya tuh, bisnis di bank negara tuh apa sih, gitu. Oke, bisnis di bank negara, sebenarnya kalau dilihat dari segmen komposisi dari kredit di bank negara sendiri, kita paling banyak itu segmen korporasi. Korporasi tuh lebih dari 50% nasabah atau kontributor kredit di bank negara Indonesia. Setelah korporasi, kita juga ada segmen menengah yang kontribusinya kira-kira 10%an. Lalu ada juga kita segmen chill, termasuk crow di dalamnya sekitar 15%. Jadi tadi kombinasi, kita combine tiga segmen itu korporasi menengah dan kecil, kita sebut tuh segmennya segmen bisnis banking. Melayani segmen pengusaha. Jadi tadi 50-an, 10-15, jadi kira-kira 70-75% lah bisnis banking. Sisanya 25% adalah retail banking, consumer loan. Dimana BNI ini kita sudah bisa dibilang, pemain tiga besar di hampir semua segmen konsumer. Misalkan kalau kita sebut KPR, lalu kita sebut kartu kredit, dan juga dengan KTA, KTA kreditan pagunan, kalau di kita namanya itu BNI Flexi, kita ini udah posisinya tiga besar di semua produk konsumer itu. Jadi memang mayoritasnya di segmen corporate banking, tapi kita juga lumayan penting posisi kita di segmen consumer banking. I see. Ini juga mungkin patut diperhatikan nih, karena ternyata bank negara itu bisa dibilang adalah bank untuk korporasi ya, mayoritasnya justru bukan yang kayak kita-kita gini ya, kayak misalnya perorangan gitu, justru malah kontribusinya lebih sedikit dibandingin kontribusi dari nasabah yang institusi gitu ya. Betul sekali. I see, dan tadi kalau misalkan bisa di ringkas lagi, berarti dari nasabah institusi itu, sekitar 75% itu kontribusi ke pendapatan? Itu adalah kontribusi ke total portfolio kredit di BNI. Jadi kita kasih macam-macam kredit, kredit ke institusi, kredit ke individual, 75% itu adalah institusi, termasuk tadi institusi yang kecil sampai ke mikro ya. Jadi bisa dibilang ini kredit yang sifatnya produktif untuk tujuan bisnis. Benar, jadi ini udah bener-bener mencakup semua ya, dari yang kecil banget mikro tuh berarti, kira-kira yang disebut mikro tuh kayak gimana sih? Kita kredit mikro itu mungkin kisaran sekitar 20 jutaan ke atas ya, bahkan sampai 500 juta juga masih ada yang mikro. Kan kalau kita lihat program pemerintah seperti kur, kredit usaha rakyat, kita juga sangat aktif menyalurkan kur ya. Tahun ini kita targetnya mungkin hampir 30 triliun, kita mau menyalurkan kur, di mana kur itu kita bagi dua, ada kur retail sama kur mikro. Kur retail itu tiket size-nya bisa sampai dengan sekitar 500 juta rupiah. Jadi mikro itu memang rancanya lumayan lebar, dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Oh gitu, berarti kalau gitu yang dibilangnya kecil itu yang berapa tuh Pak? Kecil itu kita termasuk kredit mikro, dan sebagian dari segmen UMKM, terutama bagian yang kecil menengahnya itu. Jadi bahkan kredit sampai dengan sekitar 5 miliar juga ada masuk di segmen kecil itu sebenarnya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang BN ini kita melayani seluruh lapisan masyarakat lah. Kalau kita bilang pengusaha, dari pengusaha besar korporasi BUMN yang kreditnya triliunan, sampai korporasi yang kreditnya 20 juta gitu ya. 20 juta juga bisa. Mulai dari istilahnya yang penting sifatnya adalah kredit untuk usaha produktif gitu. Baik, oke. Terus kalau gitu misalkan udah jelas nih, kan ternyata bisnisnya ada kebanyakan dari sebuah institusi gitu ya. Tapi kan kalau yang kita tahu nih, bank-bank di BUMN itu kan gak cuma bank negara, ada beberapa gitu. Sebenarnya apa sih yang ngebedain bank negara dengan bank BUMN lain? Apakah mungkin ada fokus tersendiri gitu? Mungkin bisa dijelasin Pak. Oke. Kalau dari sisi positioning BNI sendiri, kita ini adalah universal bank. Dalam arti, kita melakukan segala macam bisnis selama itu profitable buat kita. Waduh baksa pujagat juga ya Pak ya. Kita dari tadi korporasi ada, bahkan yang konsumer retail juga ada, cuma karena memang selama ini, peluang di bisnis korporasinya lebih besar, maka itu bisnis korporasi sangat dominan. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhan akhir-akhir ini, sebenarnya segmen konsumer tumbuhnya lebih kencang gitu. Jadi kita sebenarnya ada semua, dari korporasi sampai konsumer ada semua. Kita bank universal, bagusnya apa? Kalau sebagai bank universal, kita ini mungkin jadi relatif lebih bertahan dari siklus ekonomi. Misalkan di saat iklim investasi agak lesu, kita masih ada kredit konsumer. Di saat appetite dari masyarakat untuk spending, untuk beli rumah, beli motor agak kurang, kita masih ada segmen korporasi sebagai sumber income kita. Jadi itu tujuan kita, kita menjadi bank universal, kita tangkap semua peluang bisnis, selama datanya menunjukkan segmen tersebut adalah profitable, dan ini membantu kita untuk lebih resilient, atau lebih bertahan dalam berbagai siklus ekonomi. Jadi ada bantalan ya Pak, bukan kredit senggo, tetap ada bertahan gitu ya. Betul, betul sekali. Nah, tadi kan kita sempat bahas mengenai kayak konsumer, masalah itu sih sebenarnya, apa sih perbedaan antara kredit untuk korporasi sama kredit konsumer itu gimana sih bedanya Pak? Kalau kredit korporasi kan terutama menjadi dua bagian besar. Satu kredit investasi untuk misalkan beli mesin, bangun pabrik, segala macem. Kedua kita sebut KMK atau kredit modal kerja. Ini biasa untuk pembelian inventory, untuk fasilitas piutang, dan segala macemnya. Kalau kredit, jadi bisa dibilang kredit korporasi fokusnya untuk tujuan produktif, untuk mengenerate laba bagi perusahaan itu nantinya. Kredit konsumer, dari namanya aja, implikasinya adalah kredit untuk konsumsi gitu kan ya. Paling besar di buku BNI adalah KPR. Jadi setengah dari kredit konsumer kita adalah KPR. Lalu disusul oleh ada namanya BNI Flexi atau KTA, kredit tanpa agunan. Yang ketiga baru kartu kredit. Jadi sifatnya adalah untuk konsumsi masyarakat. Oh ini menarik sih, saya baru tahu sih kalau tahu yang pertama cuma KPR ya, bukan kartu kreditnya ya di konsumer ya. Iya. Dan kenapa kita, meskipun sudah besar di korporasi, kita masih tetap mau tumbuh di konsumer, karena peluangnya besar sekali. Tadi kita bilang ya, KPR itu 50% dari kredit konsumer di BNI. Tapi kita lihat, bagaimana kontribusi KPR terhadap ekonomi Indonesia itu masih kecil. Jadi kalau kita bandingkan rasio antara nilai kredit KPR dibanding dengan PDB, produk domestik bruto, di Indonesia itu masih kurang dari 5%. Oh gitu? Itu sangat rendah dibanding dengan semua negara lain-lain. Karena apa? Kebaikan orang Indonesia mungkin, lebih suka kalau beli rumah mungkin cash gitu kan ya, atau mungkin dapat bantuan dari family dulu, in situ mereka langsung pinjam dari bank. Jadi peluang bisnis KPR ini ke depan sangat besar, karena itu kita mau tetap bertahan di bisnis KPR ini. Selain juga karena menguntungkan buat kita. Itu baru satu KPR. Kalau kita sebut ke segmen konsumer lain, misalkan Flexi, itu juga merupakan potensinya sangat besar. Nanti kita bisa discuss lebih dalam mengenai itu. Ketika sudah masuk. Nah, ini kan kita sebenarnya sudah ngomongin ke sana sini, masalah kredit-kredit gitu ya. Tapi kan mungkin banyak nih, sebetulnya juga mikir, sebenarnya emang kredit itu apa gitu Pak? Jadi maksudnya mungkin bisa dijelaskan, Pak, sebenarnya bank itu dapat duit dari mana sih? Gimana sih cara misalkan bank itu menghasilkan duit, keuntungannya itu sebenarnya dari mana? Apakah kredit ini menghasilkan duit? Dan apa gitu yang didapatkan dengan kredit-kredit ini gitu Pak? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Sangat fundamental. Jadi pada dasarnya, fungsi bank itu adalah fungsi intermediari, fungsi intermediasi perbankan. Jadi orang yang ada surplus uang, mereka menempatkan uangnya di perbankan, deposan kita sebutkan ya, dalam bentuk deposito atau tabungan, lalu bank memberikan bunga ke nasabah. Seperti kita lah, pada umumnya kita nabung gitu kan. Nah, dana itu yang terkumpul di bank, kita akan alokasikan untuk memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan. Kita sebut pihak yang defisit, yang butuh pinjeman, butuh uang gitu. Dan kita juga mengenakan bunga. Keuntungan kita dari mana? Kita ambil spread atau margin. Jadi mungkin kalau teman-teman menempatkan uang di bank, deposito kan bunga sekitar 3-4%. Kalau kita kasih kredit ke perusahaan, ke konsumer, kita charge mungkin sekitar 8-12%. Jadi selisihnya ini, sekitar 5-7% adalah margin kita. Nah, kenapa kita perlu charge margin ini? Karena kan kita harus menutup biaya-biaya kita. Kita punya biaya operasional, misalkan kantor cabang, ATM, dan segala macam. Kan ATM kita udah mungkin sekitar lebih dari 18 ribu ATM ya. Banyak sekali ya. Termasuk juga dengan EDC. EDC itu adalah mesin yang kalau teman-teman mungkin lagi belanja, gesek. Kalau biar di resto gitu ya, lagi makan. Yang gesek itu mungkin EDC. Itu juga banyak kan ya. Nah, jadi jaringan itu semua kan butuh biaya operasional untuk maintain. Kita gunakan sebagian dari margin untuk membayar biaya operasional. Lalu biaya pegawai. Dan mungkin biaya terbesar ketiga di perbankan adalah, kita sebut dengan biaya cadangan kerugian penurunan nilai. Atau kita sebut CKPN. Cadangan kerugian penurunan nilai. Kenapa itu penting? Jadi kalau kita kasih kredit ke ribuan nasabah gitu kan, kita kan nggak tahu siapa yang nanti default atau nggak bisa bayar. Benar. Pasti ada satu atau dua lah yang default. Apalagi pandemi gini. Kita kan nggak bisa tahu tiba-tiba orang nggak bisa bayar mau gimana gitu. Betul. Karena itu bank yang prudent, termasuk kita, kita mencadangkan. Meskipun belum ada default, belum ada nasabah yang istilahnya angkat bendera putih nyerah, tapi kita ada mencadangkan. Kayaknya nasabah ini ada peluang untuk mereka default mungkin tahun depan atau dua tahun lagi. Jadi kita membuat biaya pencadangan. Nah, biaya pencadangan itu lumayan signifikan. Kalau diperbankan itu angkanya bisa triliunan. Nah, jadi tadi kalau mungkin saya ulang lagi, pendapatan utama kita adalah dari kredit, spread margin antara bunga yang kita terima dari peminjam dibandingkan dengan bunga yang kita bayarkan ke nasabah. Dari sana kita kurangin dengan biaya-biaya operasional, termasuk biaya gaji pegawai, biaya jaringan distribusi kita, dan yang tadi biaya cadangan kerugian penurunan nilai. Lalu kita dapat laba bersih di perbankan. Nah, tapi itu bisnis bank yang tradisional. Makin ke sekarang, bisnis perbankan, kita lebih banyak komponen yang kita sebut fee income atau biaya atau pendapatan non-bunga, fee income. Nah, fee income ini apa? Misalkan kalau ada nasabah korporasi, kan kita memberikan jasa foreign exchange gitu kan ya. Nasabah yang ekspor-impor, dapat dolar, mereka jual dolar ke kita, kita kasih rupiah ke mereka, kita ambil spread di sana. Jadi satu dari bisnis, mungkin simpelnya money changer lah, tapi yang skala besarnya di perbankan. Kita juga memberikan fasilitas trade finance dalam bentuk mungkin letter of credit, bank guarantee, dan segala macemnya. Dan kita juga memberikan fasilitas bahkan mobile banking aja. Kalau buat nasabah-nasabah retail, tiap kali nasabah itu melakukan pembelian, anggap lah pulsa PLN, atau mereka top up GoPay, top up OVO, kan biasanya ada charge sedikit tuh, Rp1.500 gitu kan ya. Kalau yang kayak nge-charge juga, kalau misalnya ke bank lain Rp6.500 juga tuh ya? Termasuk biaya transfer antar bank. Afamati itu Rp6.500, betul ya? Betul. Jadi itu adalah pendapatan-pendapatan fee income, atau pendapatan non-bunga yang bank peroleh. Dan itu angkanya makin lama makin besar. Di BNI sekarang, split-nya itu mungkin sekitar 70% pendapatan kita adalah dari kredit, dan 30% adalah dari fee income ini. Oh lumayan juga ya, ternyata ya. Fee income ini bagus, kita mau dorong terus. Kenapa? Kalau kita kasih pendapatan kita mayoritas dari kredit, berarti tadi ada ini, konsekuensi dari kita memberi kredit adalah potensi default. Berarti harus ada biaya cadangan kerugian per menilai, ya kan ya. Kalau kita basisnya fee income, ya gak ada tuh biaya CKPN-nya kan ya. Jadi sebenarnya dari bank sendiri, kita pengen mendorong fee income supaya tumbuh lebih kencang. Lebih tinggi, karena kalau tadi kan kita dengar kan, kalau misalkan dari margin atau selisih antara bunga yang didapat dan bunga dikasih, itu memang sebuah bisnis yang besar, menarik, tapi dana jaga-jaga juga tetap harus ada, gitu kan. Sedangkan kalau yang tadi diang fee, gak perlu dana jaga-jaga ya, karena kan gak ada risikonya atau risikonya rendah, kalau bisa dibilang ya, dibandingin satunya lagi, gitu. I see. Kan ini sekarang ini sudah 30% ya, kontribusinya apakah dari dulu selalu kayak gitu, atau ini bertumbuh pesat kontribusinya? Sebenarnya pelan-pelan meningkat ya. Dulu-dulu tuh paling hanya sekitar 20 atau 25%, lalu pelan-pelan mulai tumbuh. Komponen yang paling kencang tumbuhnya adalah dari pendapatan non-bunga atau fee income dari mobile banking. Karena jumlah pengguna kita tuh mereka cepat banget. Sekarang mungkin udah 7, mungkin hampir 8 juta nasabah kita menggunakan mobile banking BNI. Nah, mereka semakin sering menggunakan fitur transaksinya, ada fee kecil-kecil yang kita peroleh itu. Nasabahnya senang karena konvenien banget, mereka gak usah ke cabang, apalagi zaman pandemik. Kitanya juga mendapat sedikit fee, dan cost-nya murah. Karena cost-nya adalah biaya infrastruktur aja, selama komputer kita oke, semacamnya sekuritinya oke, yaudah. Benar. Itu benar sih. Saya juga sebagai pengguna mobile banking, udah males banget ke bank kalau gak butuh, gitu. Apalagi kayak gini, gitu. Oke, mungkin ini juga bisa dijadiin, pembelajaran juga nih, buat Sobat Mapan. Ini kita mungkin masuk juga, dimana kredit itu kan sebenarnya, kalau misalkan orang-orang denger kayak dibilang utang, mungkin kan orang-orang yang lain mikirnya kayak orang utang di warung, gitu ya. Ada kewajiban yang kayak mesti dibayar, gitu. Kayak beli apa, eh bayaran ntar dulu deh. Padahal kalau di bank kan itu gak kayak gitu, gitu ya, Pak ya. Utang atau loans itu kan justru sebagai sumber pemasukan, gitu ya. Betul. Jadi bagi orang, kalau punya utang, mereka harus bayar bunga. Kalau dari bank, kita yang memberi utang ke orang, kita terima bunga. Benar. Jadi mungkin itu juga nih, kalau misalkan orang-orang, kalau di bank tuh suka ada, dibilang pertumbuhan loans, gitu. Itu bukan berarti utangnya banknya yang naik, tapi justru itu adalah sumber pendapatan dari banknya, gitu ya. Iya, bagian dari aset kita. Sebagai perbankan, kita sebisa mungkin pertumbuhan kreditnya itu yang tinggi, tapi sehat, gitu kan ya. Tinggi atau sehat itu gimana? Berarti kira-kira sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Misalkan kalau ekonomi tumbuhnya 5%, kita tumbuh 10%, dua kali di ekonomi, itu masih sehat. Karena tadi kan saya ceritakan bahwa rasio kredit terhadap PDB Indonesia masih rendah. Tapi kalau ekonomi tumbuh 5%, tapi loan atau kredit kita tumbuhnya 20-30%, itu mungkin indikator, wani apa bangnya mungkin terlalu agresif, gitu. Benar. Jadi sebagai perbankan, kita sebagai fungsi intermediasi itu, kita harus menyimbangkan antara pertumbuhan kredit sebagai sumber pendapatan kita dengan resiko. Resiko tadi diukur dengan biaya CKPN, biaya cadangan perugian penurunan nilai. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari bank negara juga ada value kehatian, ya. Gak ngasal gitu ngasih utangnya juga. Karena kan kalau kita ingat memang dulu pas krisis, serem, gitu. Dan semua orang belajar banyak dari krisis zaman dulu, gitu ya, Pak. Dan di sini makanya ada dana jaga-jaga dan prinsip kehatian adalah memilih loans yang akan diberikan, gitu ya. Nah, mungkin bisa juru jelasin nih, Pak. Sebenarnya kalau misalkan di bank negara sendiri, pendorong utama dari earnings-nya tuh apa sih, gitu? Kalau bisa diciptakan dari segi earnings, ya. Pendorong utama dari earnings, mungkin maksudnya laba langsung, ya. Laba paling bawah. Oke. Mungkin kalau kita spesifik di tahun 2021 ini, laba BNI itu, menurut perkiraan dari analis, ya. Kita ambil aja dari analis. Mereka memperkirakan rata-ratanya itu pertumbuhan laba BNI bisa hampir tiga kali lipat. Jadi, tahun lalu itu kita sekitar tiga triliunan, tiga triliunan lebih sedikit. Tahun ini, kalau kita ambil data dari Bloomberg, kita dari semua broker sekuritas analis kita rata-rata, itu hampir sepuluh triliun. Jadi, kira-kira tiga kali lipat. Sumbernya apa? Kenaikannya, pertama dari sisi pertumbuhan kredit. Tahun lalu pertumbuhan kredit kita itu hanya 5,6%. Saya bilang hanya, padahal ini jaman pandemik, loh. Jaman pandemik kita tumbuhnya sebenarnya udah bagus, gitu kan, ya. Nah, nanti kita bisa lanjut ke kenapa tumbuhnya dari mana. Jadi, satu pertumbuhan kredit lebih kencang, tahun lalu hanya 5,6%. Tahun ini kita harapkan kredit bisa tumbuh antara 6 sampai 9%. Jadi, ada akselerasi. Kenapa? Karena kita lihat program vaksinasi udah mulai jalan. Pemerintah mulai menggalakkan Omnibus Law, menggalakkan Sovereign Wealth Fund. Pemerintah juga sangat agresif dalam memberikan stimulus ke ekonomi, ke masyarakat kecil. Sehingga ekonomi tahun ini juga menurut perkiraan Bank Indonesia udah tumbuh dibanding tahun lalu. Jadi, otomatis kredit kita juga ada akselerasi. Yang kedua adalah dari sisi margin bunga bersih. Yang tadi saya sebutkan, ya. Kita kasih kredit, kita dapat bunga. Kita mendapat penempatan dana dari masyarakat, kita bayar bunga. Nah, margin bunga bersih ini diperkirakan akan membaiki tahun ini. Tahun lalu margin bunga bersih atau kita sebut dengan NIM, net interest margin, itu hanya 4,5%. Tahun ini kita perkirakan 4,6 sampai 4,8. Jadi, sedikit lebih tinggi. Bukan berarti kita naikin suku bunga kredit loh. Enggak. Jadi, teman-teman gak usah khawatir. Kita sebagai bank, kita ngerti. Kita perlu support ekonomi juga. Kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih. Kita lihat juga suku bunga perbankan yang dicanangkan oleh bank sentral juga rendah. Bahkan terakhir yang dipotong lagi 25 basis poin. Jadi, bukan kita akan menaikkan suku bunga kredit, enggak. Tapi, sumber peningkatan dari margin ini adalah dari biaya dana. Kenapa bisa turun? Jadi, selama pandemi kemarin 2020, menariknya kita lihat pola perilaku masyarakat itu. Mereka memindahkan dananya dari berbagai institusi macam-macam masuk ke bank-bank besar. Jadi, bank-bank besar termasuk kita. Kita ini kebanjiran likuiditas. Tadi saya bilang tahun lalu kita menyalurkan kredit hanya tumbuh 5-6%. Tapi, dana pihak ketiga yang masuk ke kita di posan itu tumbuhnya di atas 10%. Jadi, orang-orang itu berbondong-bondong, noro duit ya? Betul. Kenapa? Macem-macem. Kalau kita tanya, ada yang bilang, ah mau aman aja gitu kan. Zaman pandemi kita enggak tahu sistem perbankan ini kuat apa enggak. Meskipun rata-rata perbankan is doing fine. Enggak ada yang sampai bank yang collapse kan ya. Untungnya kan ya. Enggak seperti zaman tahun 98. Tapi, masyarakat tetap lebih percaya untuk menempatkan uangnya di bank-bank besar apalagi BUMN. Jadi, aliran dana itu masuk kencang sekali ke kita. Nah, implikasinya apa? Kita sih senang masyarakat menempatkan uang di kita. Cuma kalau kita enggak bisa salurkan dalam bentuk kredit, berarti kan kita nombok gitu kan ya. Kita bayar bunga ke mereka mungkin 2-3% tapi kita enggak bisa salurkan kredit susah gitu kan. Oleh karena itu, kita coba agak rem, laju uang masuk ini, kita turunkan suku bunga. Jadi, kalau teman-teman mungkin ingat kalau taruh deposito di awal 2020 atau sebelum pandemik lah, mungkin masih bisa dapat sekitar 5%-an. Tapi selama pandemik, bank-bank itu, bank-bank besar terutama, kita terus memotong suku bunga. Sekarang mungkin hanya sekitar 3,2%-an lah suku bunga deposito. Nah, penurunan suku bunga dana ini akan membantu margin kita. Jadi, kita enggak usah naikin suku bunga kredit, customer kita happy, tapi karena banyaknya likuiditas, kita bisa menurunkan suku bunga deposito, margin kita melebar. Benar. Nah, itu sumber kedua. Kenapa laba kita diperkirakan analis bisa tumbuh 3 kali lipat. Yang ketiga adalah, tadi saya sebut, dari biaya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Ini si dana jaga-jaga itu ya? Betul, dana jaga-jaga. Tabungan kita lah sebagai perbankan. Nah, tahun lalu, kita tahu waktu pandemik baru mulai, bulan Maret, ini fenomena global, dan udah dikasih label pandemik, artinya ini bakal berkepanjangan. Jadi, sebagai perbankan yang prudent, kita langsung secepat mungkin membentuk istilahnya dana jaga-jaga ini, CKPN ini. CKPN itu tahun lalu kita bentuk sekitar 23 atau 24 triliun. Besar sekali. Itu menjadi pengurang laba kita kan ya. Karena kita antisipasi, kalau nanti ke depannya ada nasabah yang enggak bisa bayar, jadi NPL, non-performing loan, kita udah punya tabungannya gitu. Nah, tahun ini kita lihat dengan kondisi ekonomi membaik, dana jaga-jaga ROC KPN ini, kita perkirakan turun drastis. Menurut kita, jelek-jeleknya 20 triliun aja, berarti kita udah hemat 3-4 triliun dibanding tahun lalu. Nah, 3-4 triliun penghematan ini langsung turun ke profit kita dampaknya. Jadi, profit kita langsung ke dongkrak. Karena perbaikan ekonomi membuat kita tidak harus membuat biaya pembentukan tabungan dana jaga-jaga ini sebesar itu. Jadi, tiga komponen lagi, loan growth-nya, pertumbuhan kredit, ada akselerasi. Yang kedua, dari sisi margin. Dan yang ketiga, dari sisi biaya CKPN yang membaik. Tiga komponen ini membuat analis memperkirakan laba BNI mungkin tumbuh tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Oke. Karena tadi juga Pak Yohan udah nyebut pandemi sekalian aja ya Pak, kita bahas ini kan pasti sudah pertanyaan yang dibendak semua orang. Ini juga udah pertanyaan kayak staple question ya, kayak ini selalu ditanyakan dan selalu dipertanyakan gitu. Sebenarnya, kemarin ini pandemi ini kan juga sesuatu yang tidak diperkirakan oleh orang-orang untuk terjadi gitu ya Pak. Dan mungkin juga selesai dari Bank Negara. Sebenarnya, apa sih tantangan yang dihadapi Bank Negara selama pandemi kemarin? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Dan mungkin bisa juga dijelasin perbedaan. Dan ini kan pandeminya kita sudah selesai setahun ya, nggak berasa ya. Sudah berbeda gitu ya suasananya dibandingin pas awal banget yang kayak waduh shocking soda gitu. Semua orang kaget. Tapi sekarang kan udah ada perubahan. Jadi mungkin bisa diceritain juga tuh gimana sih perubahannya di Bank Negara juga. Oke, jadi sebagai institusi seperti layaknya individual kita juga melakukan penyesuaian selama pandemi. Awalnya kita sempat shock kan ya langsung semua pegawai diminta untuk work from home gitu kan ya. Yang penting nomor satu pegawai kita selamat dulu. Nomor dua baru kita fokuskan ke aspek profitabilitas kita segala macem. Kalau kita lihat dampak ke bisnis ya paling parah itu di kuartal kedua. Karena mungkin Mbak Media dan teman-teman ingat kita mulai PSBB kan sekitar bulan Maret kan ya April, May. Itu saking ketatnya kita sampai mau kasih kreditnya susah karena kalau zaman dulu kasih kredit kan mesti datang tanda tangan akad kredit. Kalau mau mengajukan KPR ada orang datang untuk survei lihat rumahnya. Ya kan ya. Kalau mau lelang agunan segala macem balai lelangnya juga tutup gitu kan ya. Susah. Jadi kuartal dua itu yang paling parah buat kita tahun lalu. Jadi basically kayak tutup toko gitu ya. Betul, tutup toko. yang jalan adalah basic function perbankan aja gitu. Bener-bener basic function aja. Tapi gak ada isinya ekspansi gak ada. Kuartal tiga mulai terlihat perbaikan. Nah untungnya masyarakat Indonesia mungkin termasuk yang mudah diatur oleh government-nya. Kalau diminta PSBB ya PSBB. Pakai masker ya pakai masker. Jadi sebenarnya kelihatan mulai kuartal tiga aktivitas ekonomi itu mulai ada menggeliat lagi di kuartal tiga. Kita indikator paling gampang kita lihat dari nilai transaksi di kartu kredit dan kartu debit kita. Nah kuartal bulan Juni itu udah paling parah mulai Juli, Agustus, September udah mulai pulih-pulih. Bahkan kita lihat kalau penyaluran KPR aja ya per bulan ya. Data terakhir kita menunjukkan kita tuh cuma sekitar 15% atau 20% di bawah sebelum jaman pandemik gitu. Jadi udah pulih kira-kira 80-90% bisnis kita. Nah mungkin gampangnya kalau kita lihat dari sisi number saya langsung dari angka. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan paling atas kita pendapatan bunga kan tergrusnya lumayan dalam karena kita banyak menyesuaikan biaya apa namanya suku bunga kredit karena kita membantu nasabah dengan restrukturisasi kan ya. Suku bunga kredit kita rendahkan. Tapi dari sisi biaya operasional kita juga belajar banyak. Jadi pandemik ini ada faedahnya juga buat kita dulu-dulu normalnya kalau biaya operasional tumbuh antara 8-10% udah lumrah gitu kan ya. Buat kita selama pandemik kita rem abis-abisan kalau biaya gaji ya gak mungkin kita potong ya karena kita kan juga punya tanggung jawab sosial kita gak mau pecat pekaryawan selama pandemik masih tumbuh biaya gaji tapi biaya umum administrasi biaya lain-lain itu kita cut bener-bener sampai negatif sehingga kombinasi biaya operasional itu hanya tumbuh 2% itu bahkan di bawah inflasi kan ya jadi bisa dibilang kita ini sangat sukses belajar dari pandemik bagaimana supaya kita bisa berhemat. jadi itu yang gak perlu-perlu pangkas abis pangkas abis meeting semuanya udah lewat online sekarang kan ya jadi itu habit baru kita kebiasaan baru kita yang akan terus kita bawa ke depannya bahkan tahun ini aja kita perkirakan pertumbuhan biaya operasional kita juga masih single digit kok paling sekitar 5-6% gak seperti dulu pas-pasan yang butuh-butuh aja gitu ya jadi pengkhidmatan udah mulai mendarah daging di kita udah terbiasa kita udah kaget lagi jadi tadi kita bilang pendapatan kita memang tergerus karena kita membantu masyarakat menurunkan suku bunga kredit dalam rangka proses restrukturisasi tapi kita hemat di biaya operasional dari dua hal itu kombinasi laba operasional kita sebelum pencadangan kerugian penilai itu hanya minus 2% dibanding sebelum pandemik 2019 jadi kita bisa dengan bangga bilang bahwa BNI ini dalam kondisi susah kita cepat beradaptasi sehingga laba operasional kita relatif stabil hanya itu minus 2% bisa dibilang ya hampir gak ada dampak kan ya cuma tadi yang seperti kita bilang sebagai perbankan kita kan harus prudent jadi meskipun kita lihat nasabah masih bisa bertahan tapi kita gak tahu kan pandemi ini kapan sih selesainya gitu kan karena itu kita tetap membentuk biaya cadangan kerugian penilai yang sangat besar tahun lalu tadi sebelumnya 24 triliun itu menyebabkan laba bersih kita turun dari sebelumnya sekitar mungkin 15 triliunan turun hanya menjadi sekitar 3 triliun tapi again penurunan laba itu karena pilihan yang dilakukan manajemen untuk menjadi konservatif atau prudent gitu kalau kita gak harus membukukan cadangan segitu pun bisa-bisa aja sah-sah aja gitu kan cuma kita pilih ya kita cari aman aja lah ini yang terbaik gitu jadi mungkin kalau dibilang dari segi operasional justru udah belajar banyak banget di operasional dipangkas abis cuma memang kalau gak dari segi laba bersih jadi turun banyak karena dari manajemen mau jaga-jaga gitu nah ini kan kita udah bahas pandemi nih sekarang ini kita bahas nih isu-isu yang seperti lagi hangat nih lagi marak dibincang-bincangin di perbankan isunya itu adalah pandemi ya adalah bank digital ini kan udah jadi sebuah kayak pembicaraan hangat gitu ya udah sering banget kita ngeliat juga beberapa saham di burusa naik pesat gitu kan yang disebut-sebut sebagai digayang-gayang bank digital bank digital gimana-mana sebenernya tuh apa sih bedanya memang bank konvensional atau bank digital pak mungkin perbedaan paling mendasar adalah dari sisi sebenarnya banyak ya tapi mungkin paling mendasar adalah dari bagaimana proses operasionalnya itu kalau bank digital itu kan kiblatnya adalah kalau bisa gak usah ada cabang gak usah ada ATM gitu semuanya online aja gitu kan ya jadi gak ada biaya operasional untuk infrastruktur gitu kan ya kalau bank yang disebut konvensional adalah bank yang seperti kita tahu ada cabangnya masyarakat bisa datang gitu itu perbedaan yang paling mendasar tapi perbedaan itu otomatis berpengaruh ke bisnis modelnya juga termasuk juga ke segmen nasabah yang bisa digarap yang mana nah jadi mungkin sebagai gambaran aja mungkin pertanyaan yang paling mendasar disini adalah apakah dengan munculnya bank digital ini bagaimana dampaknya ke bank konvensional apakah bank konvensional akan pelan-pelan menjadi tidak relevan gitu pelan-pelan mati istilahnya atau kita masih bisa bertahan atau bahkan malah dominan nah sejauh ini memang belum kelihatan arahnya seperti apa ya karena ini masih fenomena baru cuma kalau kita lihat dari kondisi saat ini bank-bank konvensional ini punya satu competitive advantage satu strength kekuatan yang mungkin susah untuk ditiru oleh bank digital yaitu dari sisi trust dari masyarakat kepercayaan kepercayaan dari masyarakat ke bank konvensional itu terutama yang bank BUMN besar seperti kita itu sudah sangat dalam tadi saya ceritakan kan tahun lalu pandemik malah ikuditas masuk ke kita kencang banget kan ya nah karena saking tingginya trust dari masyarakat ke bank-bank seperti BUMN ini maka biaya dana kita murah kita dapat likuiditas dari masyarakat kita hanya bayar paling 2-3% gitu kan ya kita bisa lempar ke kredit kita charge 8-10% kalau kita ngomong sebaliknya bank digital karena rekam jejaknya masih baru jadi mungkin mereka butuh waktu gitu kan ya untuk membangun trust dari masyarakat jadi kalau mungkin kita taruh uang di bank besar dibayar bunga 2-3% oke karena kita tahu banknya aman kalau kita taruh di bank-bank yang relatif masih baru digital maupun non-digital mungkin kita mintanya lebih tinggi kalau dibayar 2-3% sama aja mendingan saya cari aman mungkin mereka mintanya 8% 9% otomatis apa biaya dana dari bank digital lebih tinggi jadi kalau mereka mau masuk ke segmen korporasi mau ngasih kredit korporasi juga mungkin ada hambatan disana jadi mungkin segmennya akan beda di Indonesia sendiri kalau kita lihat penetrasi dari loan to GDP kredit dibanding PDB secara umum ya itu hanya 37% itu rendah sekali kita tuh mirip mungkin dengan Filipina kita ketinggalan dibanding India hampir 50% China udah di atas 100% gitu kan ya nah dengan kata lain kuenya itu besar di Indonesia bank-bank konvensional itu baru melayani 37% dari PDB kita dari sisi kreditnya sisanya masih besar nah ini mungkin kuenya bank digital anggaplah seperti itu mereka mungkin menyasar segmen yang saat ini belum kita layani tadi kan di awal pertanyaan Mbak Medan sempat nanya kredit kita tuh paling kecil berapa sih saya bilang kan ya 20 jutaan lah gitu kan ya apa kita ngasih kredit yang 1 juta 2 juta 3 juta belum belum kesana kenapa karena buat kita kan sebagai perusahaan kita punya sumber daya yang terbatas orangnya terbatas modal kita terbatas otomatis yang kita lakukan adalah kita memilih segmen mana yang paling profitable buat kita kita fokuskan disana saat ini segmen yang korporasi menengah mikro konsumen menurut kita tuh paling profitable kalau kita masuk ke segmen yang kreditnya kecil ultra micro kita bilang ya mungkin di bawah 10 juta profitabilitasnya tuh dipertanyakan gitu kan ya karena biaya operasional jadi mahal mungkin juga tingkat defaultnya juga tinggi kita belum memilih untuk masuk kesana nah mungkin segmen ini akan disasar oleh bank digital tadi jadi kesimpulannya adalah bank digital itu berkembang bagus buat masyarakat mereka mungkin akan menyasar segmen nasabah yang berbeda dibanding bank konvensional karena tadi biaya dana kita beda gitu kan ya biaya dana bank konvensional rendah kita bisa kasih kredit korporasi 10% udah ada margin bunga positif bank digital mungkin karena biaya dana mahal mereka juga harus masuk segmen ultra micro marginnya tinggi untuk menutup potensi NPL kalau ada jadi justru dari bank digital dan bank konvensional bisa hidup berdampingan gitu kan sebenernya kita yakin saat ini seperti itu arahnya kita hidup berdampingan menyasar segmen yang berbeda tapi overall buat masyarakat ya mereka benefit bagus gitu dan tadi juga menarik ya dibilang masalah trust karena memang kalau dari segi umur ya ibaratnya ini masih baik gitu kan dibandingin mungkin kayak bank BUMN yang udah udah dewasa gitu ya umurnya di Indonesia ya nah tadi juga berkaca ke depan kan dimana kayak bank negara pas ceritain sejarahnya katanya next stepnya itu adalah digitalisasi nah ini jadi kan dengan mungkin kita lagi bahas digital bank jadi sebenernya apa sih penggarapan digital yang lagi dilakuin oleh bank negara gitu ya tadi kan kita ngomong bank konvensional saya sebut bank negara Indonesia as if BNI ini adalah bank konvensional sebenernya gak juga kita tuh gak konvensional amat loh jadi tadi kita sebut jumlah pengguna mobile banking kita udah 7,8 juta itu lumayan tinggi loh 7,8 juta tuh hampir sependuduk Jakarta kali setengahnya kan ya kalau kita ngomong total customer BNI ini yang retail itu ada sekitar 20 jutaan lah retail customer kita jadi kira-kira lebih dari sepertiga udah menggunakan mobile banking fenomennya akan tumbuh kenceng karena tahun lalu aja dalam satu tahun pertumbuhan user ini tumbuhnya 60% kenceng banget jadi kalau sekarang kita 7,8 juta mau ke 10 juta tuh kayaknya 1-2 tahun nyampe sih harusnya dan itu something yang memang kita sangat kejar kenapa semakin banyak customer bertransaksi secara digital semakin convenient semakin mudah buat customernya buat kita juga semakin murah biaya operasionalnya nah apa sih inisiatif kita kalau teman-teman yang udah menggunakan mobile bankingnya BNI mungkin akan terasa hampir tiap bulan kita ada fitur-fitur baru yang kita update maka suka ada notifikasi tolong di update BNI mobile banking kan ya di download yang baru lagi karena kita tambahkan terus fitur-fiturnya tahun ini apa contohnya kita mau integrasikan kartu kredit dan kartu debit ke sana jadi kita bisa lihat billing kartu kredit kita di sana jadi gak terpisah kalau duluan kita mau lihat tagihan kartu kredit nunggu sebulan dapet suratnya gitu kalau sekarang langsung kita bisa lihat di sana nanti lalu kita juga integrasikan kartu debit jadi kalau kartu debit atau kartu ATM teman-teman hilang gak perlu ke kantor cabang buat minta yang baru lewat mobile banking itu tinggal bilang aja kartunya hilang nanti request yang baru langsung dapet gitu virtual virtual langsung dapet kalau mau dapet fisiknya nanti datang ke kantor cabang untuk dapet apalagi lagi pandemi itu berguna banget ya berguna banget terus yang ketiga ini lebih mengenal lagi nih kredit secara online jadi bisa kayak ngutang oh ya biasa ngutangnya dari HP gitu ya jadi kita akan masuk ke misalkan KPR jadi mau apply KPR itu gak harus ke cabang itu karena dari mobile banking bisa mengajukan ini profile saya seperti ini saya mengajukan KPR nanti kita akan assess gitu kan kalau kita kabari lagi jadi interaksi pertamanya tidak melalui cabang tapi lewat mobile banking apps gak cuma KPR nanti kita juga masuk ke kredit mikro dan kur bisa ke sana bahkan nanti KTA atau BNI Flexi juga kita arahnya mau seperti itu jadi itu adalah apa namanya target-target yang kependek tahun ini untuk upgrade di mobile banking kita dan mungkin terakhir sekalian info aja bahwa sekarang buka rekening BNI rekening tabungan gitu bisa online lewat mobile banking jadi kita tinggal pergi misalkan ke Play Store download BNI mobile banking lalu ada pilihan buka rekening online buka gampang banget saya udah coba gak nyampe 5 menit selesai jadi cuma masukin foto kita foto KTP kita upload foto apa namanya tanda tangan kita upload terakhir selfie udah selesai ini terobosan baru kita kalau tahun lalu kita masih minta untuk nasabah itu melakukan video call tapi mungkin agak komplikated ya buat nasabah mereka pencet video call mungkin nada sibuk segala macam sinyal juga beda-beda sinyal beda-beda nasabah kita belajar karena tujuan kita sebagai perbankan adalah customer journey itu harus enak mempermudah gitu ya customer kalau bisa gak ada komplain apa-apa gitu kan ya nah akhirnya kita sederhanakan yang tadi ada perlu requirement video call sekarang gak perlu selfie aja udah bisa saya udah coba 5 menit selesai langsung ke rekeningnya dan sekarang tiap hari kira-kira 200-300 serkening baru kita peroleh dari online ini dari situ ya dan ini lah bukti bank negara itu bank kekinian gitu ya gak tuh-tuh banget gitu kita terus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi mungkin persepsinya adalah kok agak ketinggalan gitu kan ya itu persepsi saya bilang kenapa? karena kalau kita bandingkan fiturnya one-on-one sama kok dari speednya jumlah fiturnya sama aja cuma mungkin sebagai bank bank yang awalnya konvensional lalu kita bertransisi ke bank digital aspek prudensi aspek kehati-hatian itu menjadi sangat penting karena kita adalah bank sistemik gitu kita bank terbesar keempat di Indonesia kalau kita mau launching produk atau produk digital baru kita gak bisa mungkin agak terlalu terburu-buru kita harus pastikan cyber security-nya aman zaman sekarang kan hacker banyak sekali jadi kita mau make sure customer happy mereka yakin dananya gak kenapa-kenapa datanya gak bocor nah itu mungkin membedakan antara bank konvensional yang mau ke digital dibandingkan dengan bank digital baru atau mungkin startup karena kita sebagai bank konvensional regulasi ketat dari BI dari OJK dari mana-mana jadi buat kita ya kalau customer complaint itu berarti udah salah banget lah buat kita kan ya jadi kita make sure aspek kehati-hatian cyber security itu aman banget itu kita berusaha menyimbangkan lah antara inisiatif baru boleh berinisiatif cuma kita harus make sure juga bahwa ini yang terbaik buat customer bukan hanya terbaik buat bank I see nah udah kita bahas tentang digital mungkin juga langsung bahas nih sebenarnya outlook untuk tahun itu sebenarnya gimana sih dan kayak kedepannya ada rencana apa dari bank negara kalau outlook tahun ini tadi kita sempat discuss sedikit mengenai laba kan guidance kita dari pertumbuhan kredit membaikkan ya menjadi 6-9 persen margin bunga bersih juga meningkat lalu dari sisi biaya pencadangan kerugian pernilai juga membaik kombinasi dari itu semua menyebabkan analis memperkirakan profit tahun ini kita mungkin 3 kali lipat kita gak komen apakah itu bisa tercapai apa enggak tapi dari indikator yang kita kasih analis gitu seperti itu kita akan bekerja supaya bisa kesana kan tugas kita sebagai perusahaan mendeliver apa yang diharapkan analis ke kita atau investor ke kita nah itu dari sisi aspek angka di luar aspek angka dari manajemen tim kita juga terus melakukan transformasi transformasi ini menyeluruh dari bisnis unitnya sampai juga dengan yang enabler-enabler tadi saya sebut digital bankingnya harus maju bahkan kalau kita sebut dari sisi manajemen sumber daya manusia kita juga terus memperbarui terus kita sekolahkan terus pegawai-pegawai terbaik untuk mendapatkan pendidikan lebih bagus lagi dari sisi bisnis unit kita BNI lagi berusaha lebih aktif menggarap sektor korporasi swasta jadi kalau BNI mungkin selama ini lebih dikenal di kalangan BUMN kita banyak memberikan pembiaya infrastruktur tahun ini kita coba lebih banyak peluang di korporasi swasta karena kita sudah identifikasi ternyata masih banyak nasabah besar korporasi swasta yang belum menjadi nasabah utama kita kita coba lebih push ke sana kedua dari sisi consumer loan kita juga akan lebih push lagi yang tadi saya sebutkan kombinasi dengan digital banking kita permudah proses aplikasi KPR aplikasi KTA sekarang akan bisa lihat mobile banking itu kira-kira poin-poin utama dari proses transformasi kita ini oke ini udah pernah gak sabar udah banyak juga nih pertanyaannya jadi mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaannya dikasih sobat mapan mungkin pertanyaan yang lebih ke harga sahamnya bank negara nih kan kalau kita bisa lihat saham bank-bank udah pernah rally dan saham bank negara itu masih murah gitu ibaratnya sebenarnya kira-kira apa sih yang bisa ngangkat harga sahamnya gitu Pak oke apa sih yang bisa ngangkat harga saham ya yang kita lakukan sekarang jadi edukasi ke investor gitu kan ya yang dulu kita cuma ngomong ke investor institusi sekarang investor retail kita harus take care dong karena mereka udah mempercayakan investasi tabungannya di kita masa kita gak transparan ke mereka gitu kan jadi kita mencoba lebih transparan ke investor retail gitu kan ya nah katalisnya apa kenapa harga saham BNI ini mungkin diharapkan bisa naik ada dua yang pertama dari sisi capital gain atau kenaikan harga saham kalau kita lihat secara fundamental biasa kan valuasi yang digunakan analis untuk perbankan menggunakan rasio namanya PBV price to book value oke price itu adalah harga saham sekarang book value adalah nilai buku per lembar kita nah kalau kita lihat price to book value di BNI kita itu dalam kondisi yang belum optimal jadi kita lihat rata-rata lima tahun terakhir price to book value kita adalah 1,4 kali oke per posisi sekarang kita hanya 1,0 kali jadi kenapa ya macam-macam efek pandemik segala macam kita harapkan dengan nanti pandemik berlalu profitabilitas kita udah recover membaik lagi bisnis digital kita tumbuh mudah-mudahan price to book value tadi bisa naik yang sekarang 1 kali jadi historical kita 1,4 kali itu artinya apa 40% potensi upside mungkin potensi kenaikan harga saham selain itu kita lihat dari sisi PBV kita kalau dibandingkan dengan bank lain kita termasuk yang paling atraktif tadi kita bilang hanya 1 kali di BNI kita lihat bank-bank terdekat kita di kisaran 1,8 bahkan 4 kali jadi memang price to book value BNI ini masih belum setinggi bank-bank lain jadi ada peluang untuk investasi di sini nah satu dari capital gain tadi kedua dividen BNI kita termasuk yang rajin membagikan dividen kita konsisten biasa tiap tahun kita bagikan sekitar 25-35% dari laba bersih kita dalam bentuk dividen bahkan dalam masa pandemi kemarin pun laba kita drop dalam hanya 3 triliunan tapi kita sebisa mungkin komit untuk bagi dividen belum diputuskan karena kan bulan ini ya pertengahan Maret ini akan ada rapat umum pemegang saham kita akan ajukan pemegang saham untuk kita membagikan dividen sebesar X kita belum bisa sebut nanti tergantung dari rapat umum pemegang saham menyetujui apa enggak tapi spirit dari kita adalah kita tetap membayar dividen karena itu penting buat investor karena investor terutama mungkin yang sudah untuk apa namanya dana pensiunnya dia dia butuhkan ya continuous stream of income seperti ini benar dan itu juga sebenarnya kayak salah satu yang investor itu juga perhatiin ya biasanya juga ngeliat dividennya berapa gitu dikasihnya gitu jadi tadi mungkin pertama dari segi capital gain dimana PBV nya masih di bawah rata-rata ya dan kedua dari segi dividen nah pertanyaan kedua nih mungkin tadi kita sedikit kembali tadi kan sempat Pak Yohan bilang bahwa Bank Negara ini juga biasanya terkenal di BUMN sebagai pemberi kredit infrastruktur nah ini pertanyaan terkait SWF nih Pak kan ini lagi hangat nih apalagi ada direksi baru komisaris baru diomongin banget nih masalah SWF nah sebenarnya ada dampak gak sih Pak dari SWF ini ke Bank Negara ya kita sangat menyambut positif langkah pemerintah membentuk SWF ini mungkin sebagai gambaran dulu ya saya yakin teman-teman sebagian ada yang udah familiar mungkin ada yang belum familiar dengan SWF jadi SWF ini adalah dana investasi pemerintah yang dibentuk mereka akan mengundang investor-investor dari luar negeri dananya itu akan digunakan untuk membeli aset-aset infrastruktur di Indonesia baik mungkin jalan tol pelabuhan dan mungkin juga airport gitu kan ya dari sana nanti setelah dibeli aset-asetnya maka perusahaan infrastruktur tersebut mendapatkan dana segar implikasinya apa dana segar itu bisa diputar lagi mereka menjalankan proyek-proyek baru nah jadi kalau dari sisi perbankan dampak positifnya minima ada dua satu dengan ADSWF maka aset di perusahaan infrastruktur bisa di-recycle di daur ulang gitu kan ya aset existing jalan tol pelabuhan dijual mereka dapat dana segar mereka ambil proyek baru dari bank kita bisa ngasih kredit gitu kan ya yang tadinya mungkin perusahaan infrastruktur kemampuan mereka untuk mengambil kredit sudah pentok gitu kan udah gak bisa lagi kita segera perbankan juga hati-hati kita mungkin gak terlalu mau ngasih kredit lagi considering modal mereka sudah terbatas dengan mereka dapat dana segar kita lebih berani kasih kredit ke mereka itu dampak saat pertama jadi potensi pertemuan kredit kita bisa lebih besar dengan ADSWF ini terutama kredit infrastruktur yang kedua adalah dari sisi manajemen resiko karena kita tahu bahwa selama tahun 2014 sampai sekarang pemerintah kita sangat bagus mereka aktif membangun infrastruktur sekarang Jakarta Surabaya udah lewat jalan tol langsung bisa langsung sehari nyampe gitu nah implikasinya apa banyak banget perusahaan infrastruktur yang utangnya di bank itu naik gitu karena mereka harus membangun jalan tol mereka harus bangun pelabuhan segala macam dari sisi perbankan tadi kita bilang kan kita jadi harus hati-hati gitu kan utangnya nasabah lagi tinggi-tingginya nih gimana kalau nanti nasabahnya sanggup gak bayar gitu kan ya ada resiko default apa enggak dari kreditnya dengan ADSWF ini sangat membantu menurunkan resiko default tersebut karena tadi buat perusahaan infrastruktur yang udah mepet pendananya udah lumayan cekak mereka dapet dana segar bisa diputerin proyek baru dapet kredit baru dari kita atau mungkin mereka bisa melunasi sebagian hutang ke kita jadi sumbernya ada dua satu pertumbuhan kredit bisa lebih kencang kedua dari sisi manajemen resiko kredit lebih baik ke perbankan jadi overall it's very positive katalis juga ya sebenarnya untuk bank negara ya betul sekali nah ini masuk nih sekarang kita ke masalah KPR ini kan ada relaksasi nih dari pemerintah terkait DP 0% untuk KPR nah itu realisasinya gimana ya di bank negara dan bisa dielaborasi lah tentang itu iya ini juga salah satu langkah yang sangat kita sambut baik sekali dari pemerintah ya mereka peduli dengan kondisi ekonomi mereka tahu bahwa penjualan rumah mungkin perlu digenjot juga dari bank kita menyambut positif kalau nasabahnya memang profil resikonya rendah ya kenapa enggak kita kasih DP 0% kita senang anggaplah apa itu nasabah yang profil resikonya rendah satu nasabah yang punya pendapatan tetap gitu kan ya pendapatannya stabil gitu atau nasabah yang utangnya belum terlalu banyak gitu kita ukur yang namanya debt burden ratio ratio antara cicilan mereka tiap bulan ke bank dibanding dengan pendapatan mereka biasa kalau di bawah 40% kita sebut tuh masih sehat gitu kan yang masih bisa ngambil utang lagi jadi nasabah-nasabah dengan profil resiko rendah kita dengan senang hati akan menyambut memberikan yang DP 0% gitu kan ya tapi untuk nasabah yang profil resikonya tinggi anggaplah mungkin mereka penghasilannya tidak menentu atau utangnya mereka udah banyak otomatis kita sebagai perbankan harus bisa menyimbangkan juga kita harus memanage resiko dari sisi kita ini juga sebagai bagian dari edukasi ke nasabah karena nasabah mungkin mikirnya adalah oh ada DP 0% berarti bank harus kasih tapi kita harus ngomong oh kamu kreditnya udah tinggi loh gitu kalau kita kasih ya ibaratnya kita nyuapin terus tau-tau ntar bisa muntah gitu kan ya karena kebaikan kredit gitu kan jadi fungsi dari perbankan adalah kita ini pengen ada hubungan jangka panjang yang baik dengan nasabah ada relaksasi dari pemerintah tentu kita support kita kasihkan nasabah yang profil resikonya sesuai untuk diberikan relaksasi seperti itu baik ini lanjutan pertanyaan adalah kira-kira tuh ini kapan sudah dilaksanakannya gitu di bank negara untuk segera begitu detail dari peraturannya muncul oke kita sih akan segera melaksanakan itu baik nah kita moving on pertanyaan selanjutnya ini menarik juga karena ini ngebahas salah satu hal yang lagi sering diomongin juga sih sebenernya udah agak beberapa lama ini ya mengenai ESG Environmental Social and Governance gitu nah disini pengen tau gimana tantangannya bank negara memenuhi strategi ESG dan gimana caranya untuk mempertahankan ESG itu untuk menarik di mata investor ini hebat juga nih investornya nih melek banget masalah investasi iya ini kita seneng banget karena selama ini ESG atau aspek lingkungan sosial dan tata kelola selama ini yang lumayan vokal nanya-nanya ke kita adalah investor institusi terutama dari Eropa kan ya mereka hanya mau berinvestasi di perusahaan yang istilahnya punya tanggung jawab sosial tidak memberikan dampak negatif ke lingkungan dan tata kelolanya baik nah kita sebagai bank negara Indonesia kita sangat komit terhadap ESG contohnya apa dari total kredit kita seperempat atau 25% itu sudah comply dengan ESG standar contohnya apa kalau kita ngasih kredit ke perusahaan sawit misalkan kita harus make sure lahannya tidak dibuka dengan cara membakar hutan kita harus make sure cara mereka mereka tidak menanam di lahan gambut dengan kedalaman tertentu jadi bahasa gampang adalah semua lisensinya harus sah harus ada amdal harus ada dulu demikian juga kalau kita mau kasih kredit ke sektor pertambangan dan lain-lain itu kita sangat perhatikan aspek lingkungannya ada yang kita sebut ESG checklist jadi kalau nasabah mengajukan kredit tapi gak lolos ESG checklistnya ya kita gak bisa kasih nah ini penting buat bisnis kita kenapa kita mungkin lihat setahun atau mungkin tiap dua tahun pasti ada aja berita kebakaran hutan gitu kan ya nah sejauh ini untungnya belum ada nasabah dari BNI yang terkena dampak dari kebakaran hutan itu kenapa karena kita itu kan comply dengan ESG checklist kita make sure nasabah kita itu proper atau mereka itu menjalankan aspek kehati-hatian dalam bisnis sehari-hari dari cara mereka membuka lahan dari cara mereka pemupukan pengelolaan irigasinya segala macam jadi dengan memastikan itu semua dengan kita memasukkan unsur ESG ke dalam komponen pemutusan kredit kita secara tidak langsung itu juga membantu manajemen resiko kita bayangkan kalau kita sembarangan ngasih kredit ke perusahaan terus nanti berapa tahun kemudian mereka jadi korban kebakaran hutan ujungnya kita juga yang rugi jadi ESG penting itu tadi yang aspek lingkungan aspek sosial mungkin tidak usah diragukan lagi sebagai BUMN kita sangat besar sekali tanggung jawab sosialnya banyak sekali corporate social responsibility tidak hanya dalam negeri tapi juga mungkin TKI-TKI di luar negeri kita memberikan training buat mereka sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia mereka sudah punya basic apa namanya kewirausahaan misalkan yang kita ngajarin mereka gimana sih cara buka apa namanya toko online di apa namanya e-commerce supaya nanti mereka bisa dapat bisnis sampingan aspek G tata kelola kita juga sangat terbantu oleh kementerian BUMN dimana kementerian BUMN sangat progresif mereka terus mengganti atau merevisi KPI atau Key Performance Indicator dari direksi-direksi BUMN dimana KPI ini lebih beronterasi pada aspek komersil bahwa BUMN itu harus profitable dimanage oleh orang yang profesional lebih kearahnya adalah teknokrat seperti itu jadi aspek G ini yang dulunya mungkin dipertanyakan tapi semakin ke sekarang kita bisa dengan sangat pede atau confident kita bisa ngomong ke investor di luar negeri kita membaiknya jauh dibanding beberapa tahun yang lalu jadi berasa banget progresnya perubahannya ya betul sekali nah ini mungkin pertanyaan penutup nih yang terakhir lah gak berasa udah satu jam kita ngobrol-ngobrol sebenarnya ada gak sih peran fintech gitu kan suka diomongin juga dalam pertumbuhan pinjaman atau penanaan di bank negara kalau peran fintech mungkin belum terlalu besar disini lebih karena size atau ukuran dari fintech itu sendiri yang belum terlalu besar ya tapi kita menjalin kerjasama sebenarnya tidak hanya dengan fintech tapi juga dengan e-commerce dalam memasarkan produk-produk kita itu misalkan ketika kita tadi saya sempat singgung mengenai pembukaan rekening secara virtual kan dari BNI Mobile Banking tapi gak hanya itu bahkan sekarang dari salah satu e-commerce saya gak bisa sebut nama tapi kalian teman-teman masuk ke e-commerce nya nanti bisa ada pilihan tuh buka rekening BNI gitu bisa dari e-commerce nya itu jadi platformnya macem-macem kalau zaman dulu orang mikir mau buka rekening bank ke cabang sekarang buka rekening bank ke Mobile Banking tapi sekarang buka rekening bank juga bisa ke e-commerce gitu kan ya nah itu satu yang kedua dari sisi kreditnya juga kalau mungkin teman-teman yang rajin belanja di e-commerce sering dapat penawaran kan ya pas mau check out mau gak di convert ke cicilan gitu kan ya kalau teman-teman convert ke cicilan langsung dibikinin kartu kredit virtual nya tuh nanti ada nomornya nomor kartu kredit virtual oh hebat juga ya iya nanti kartu kredit aslinya kita kirim mungkin memakan waktu 2-3 hari belakangan gitu jadi kita menggunakan jalur-jalur e-commerce ini dan fintech untuk memasarkan kredit kita tapi kan seperti saya bilang tadi bahwa perbankan tuh harus hati-hati jadi kita gak bisa langsung serta-merta dalam skala besar masuknya kita proses pembelajaran kalau nanti kita lihat apa namanya dari sisi security nya oke dari sisi customer yang gak ada komplain kita akan terus dorong ke arah sana tapi langkah awal kita sudah ada masuk ke sana jadi justru memang ini udah sinergi antara fintech dengan banking dulu kan sempat orang-orang juga sempat heboh masalah fintech disrupsi segala macam tau ya tetap bisa aja ya berdampingan gitu malah saya melangkapi ya sangat berdampingan karena ujung-ujungnya e-commerce itu kan spirit mereka adalah memudahkan customer dalam bertransaksi membeli barang otomatis dalam payment nya juga karena statistik di Indonesia tuh lucu ternyata ketika orang belanja e-commerce ini sebelum pandemic ya mayoritas pembayarannya adalah orang tuh masih dateng ke ATM untuk bayar di ATM nah dengan pandemic udah mulai bergeser maksudnya pake debit card tapi dengan sekarang kita juga udah ngasih kayak pre-approved credit limit bisa ada cicilan fitur cicilan orang bisa beralih ke credit card jadi itu terus beralih seiring perubahan zaman ini nah ada satu hal satu istilah yang mungkin teman-teman sering denger akhir-akhirnya kita sebut dengan API atau API kan ya nah API itu adalah jembatan yang menghubungkan antara satu institusi dengan institusi lain gitu kan ya misalkan dari e-commerce atau fintech mereka ingin kolaborasi dengan BNI untuk payment nya misalkan atau tadi kita bisa buka rekening lewat e-commerce ada satu jembatan ini kita sebut dengan sebuah API API ini adalah hal yang BNI terus kembangkan kita punya target dalam setahun kita mau nambah sekian API berarti intinya kita mau nambah sekian banyak jembatan kita connect kita hubungkan sistem kita dengan sistem-sistem e-commerce dan fintech lainnya supaya kita menjadi satu ekosistem yang terintegrasi jadi kita on the right track kita dalam proses ke arah sana baik nah ini udah gak berhasil ini satu jam sudah kita rawati bincang-bincang bareng Sobat Mapan mungkin ada sepatah-dua patah terakhir untuk closing statements untuk kita tutup acara di sore ini oke mungkin message atau pesan terakhir dari saya adalah bahwa BNI ini kita dalam proses recovery tahun lalu kita sangat terdampak dari pandemik dari sisi manajemen sangat prudent kita membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang sangat besar laba kita tergerus tahun lalu tapi tahun ini diharapkan tumbuhnya signifikan tadi saya sebutkan data dari analis konsensusnya menunjukkan bisa tiga kali lipat pertumbuhan labanya dan kita di manajemen tim akan bekerja keras untuk bisa deliver itu tidak hanya itu kita lihat konsensus atau perkiraan analis buat tahun 2022 masih tumbuh lagi labanya sekitar kalau gak salah itu 60%an jadi ini tidak hanya satu tahun katalisnya bahkan hingga dua tahun ke depan jadi dari sisi BNI kita juga akan terus bekerja keras untuk mendeliver apa harapan dari para investor kita konsisten membayar dividen dan dari sisi aspek digitalisasi kita open minded kita merasa bahwa digitalisasi ini adalah peluang bukan ancaman kita juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan bank digital bahkan dengan ekosistem lain seperti e-commerce dan fintech jadi BNI ini saat ini menjadi bank sistemik bank salah satu yang terbesar di Indonesia profitable dan kedepannya kita akan terus relevan untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia baik nah kira-kira semoga ini semua bermanfaat ya untuk teman-teman sobat mapan ini sangat komprehensif dan sangat merupakan dari Pak Yohan mengenai bank secara umum maupun dengan bank negara Indonesia ya nah teman-teman sobat mapan sebelum kita tutup mau ingetin bahwa ada polling silahkan diisi dulu dan mungkin kalau misalnya ada emiten lain yang ingin sobat mapan temui bisa juga kasih tau kita bisa kasih masukan atau kasih pertanyaan yang masih ingin sobat mapan berikan sekian dari kami terima kasih banyak untuk waktunya saya Meda Demandus Sekuritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ponsel pintar ponsel pintar gak cuma bisa buat posting sana sini dan belanja online aja ponsel pintar bisa bikin penghasilan tambah besar kalau di install MOS aplikasi investasi pasar modal dari Mandiri Sekuritas yuk ikutan investasi pasar modal di MOS satu aplikasi bisa investasi gak cuma di saham aja kamu juga bisa diferensiasi ke instrumen reksadana dan obligasi cukup dengan satu akut ribet belajar investasi mulai dari mana tenang di MOS kamu dibimbing bareng para pakar Mandiri Sekuritas mulai dari training riset teknikal dan fundamental hingga trading ideas kini punya kebiasaan berinvestasi tiap bulan bukan cuma impian kamu bisa bikin jadwal invest otomatis setelah gajian datang gak perlu ragu lagi deh investasi di MOS Mandiri Sekuritas best local brokerage selama 10 tahun berturut-turut berpengalaman terpercaya yuk mulai wujudkan mimpi jadi lebih mapan bersama MOS platform investasi saham reksadana dan obligasi dari Mandiri Sekuritas saatnya investasi berkelas saatnya Mandiri Sekuritas Mandiri Sekuritas trusted partner to prosper Halo nama gue Muhammad Dhani Kumara saya Ardelia Tistianti Suwandi saya Dewi Sireni Sentosa karena buat saya dalam berinvestasi di pasar modal bisa menambahkan pasif income buat saya dikarenakan return yang didapatkan di pasar modal itu jauh lebih besar daripada di deposito dan juga lebih liquid dan juga instrumen investasinya jauh lebih beragam waktu gue daftar buka rekening di Mandiri Sekuritas itu cepat banget loh beda sama Sekuritas-Sekuritas lain Mos adalah platform dari Mandiri Sekuritas dimana Mandiri Sekuritas itu adalah top brokerage Indonesia Mos Learning jadi Mos Learning itu kita bisa diajarkan dari sisi transaksi cara mendaftar hingga bagaimana kita mendapatkan keuntungnya fitur auto order karena fitur ini membuat saya tidak harus memperhatikan pergerakan saham setiap saat fitur favorit di Mos Syariah adalah setiap kita transaksi saham syariah kita transaksi saham non syariah itu keluar notifikasi kenapa kita tidak bisa bertransaksi di instrumen ini seperti adanya usul Viki yang keluar keluarnya dalil-dalil ada hadis yang keluar karena setiap perusahaan sekuritas sudah dijamin oleh OJK setelah saya mempelajari dan mendapatkan manfaatnya saya semakin yakin untuk investasi di pasar modal karena investasi di pasar modal itu sudah menjadi kebutuhan untuk persiapan masa depan jadi itu gak apa lagi yuk yuk kita mulai investasi sekarang selamat menikmati